Halo Pateners, bersama Babang Paten disini. Seperti yang kita ketahui, negara-negara di Timur Tengah penduduknya notabene beragama Islam, lalu disusul oleh agama Yahudi dan Kristen. Selain ketiga agama tersebut, ternyata masih banyak agama lain yang tumbuh di Timur Tengah, yang tidak diketahui banyak orang lain. Berikut ini adalah 10 agama aneh yang masih berkembang di Timur Tengah. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini secara gratis. Jangan lupa klik loncengnya, juga like, komen, share ke media sosial kalian ya, agar channel ini terus berkembang. Dan selalu berbagi informasi hal menarik lainnya. Mandianisme Muncul pada abad ketiga, agama Mandianisme adalah agama rahasia di Irak. Agama ini memuji Yohanes Pembaptis dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya seperti Adam, Habel, dan Nuh. Penganut Mandianisme berdoa menghadap bintang utara. Mereka juga cinta damai dan memegang keyakinan bahwa hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa seseorang. Selama terjadi konflik di Timur Tengah, penganut agama ini sering mengalami penganiayaan agama selama beberapa dekade, sehingga memaksa mereka hidup nomaden di pulau-pulau kecil. Yazidi Agama Yazidi Agama Yazidi percaya kepada satu Tuhan yang telah mempercayakan dunia kepada tujuh malaikat. Pemimpin tujuh malaikat itu disebut Melektaus. Penganut Yazidi berdoa menghadap matahari. Saat doa siang, mereka menghadap tempat suci mereka di Lalis, Irak. Para penganut agama lain mengklaim bahwa Melektaus adalah iblis yang menganggap Yazidi sebagai kultus pemuja setan. Drus Agama ini percaya tentang reinkarnasi, bahwa mereka akan terlahir kembali setelah kematian. Penganut agama ini juga mengagumi para filsuf, seperti Aristoteles dan Plato. Demikian juga terhadap Yesus dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai agama minoritas, para pemimpin Drus menjalin kemitraan politik dengan kelompok yang lebih kuat dan dominan, seperti bergabung dengan IDF atau yang disebut dengan Israel Defense Force. Asalkan negara dapat melindungi dan menghormati komunitas agama Drus, kesepakatan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Bahai Agama ini muncul dari seorang tahanan agama yang percaya bahwa dia adalah seorang Nabi dan menyatakan dirinya sebagai Bahakullah, yang artinya kemuliaan bagi Tuhan. Ajaran agama ini adalah menjunjung tinggi persatuan dan kestaraan bagi semua kalangan. Komunitas Bahai juga percaya bahwa Krishna, Musa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Yesus dan Abraham adalah utusan Tuhan, dan tetap mengklaim bahwa utusan terakhir Tuhan adalah Bahawallah. Al-Ilahisme Penganut agama ini bahwa Tuhan telah berinkarnasi di bumi. Salah satu inkarnasi Tuhan adalah Ali bin Abi Talib, menantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini menggabungkan Islam Sia dan Zoroatrianisme dan pertama muncul di Luristan Persia. Namun desas-desus agama ini tidak diketahui secara gamblang. Zoroatrianisme Zoroatrianisme adalah satu agama monoteistik tertua di dunia. Agama ini muncul 300 tahun silam di Persia. Penganut agama ini percaya kepada satu Tuhan yang mengetahui segalanya, dikenal sebagai Ahura Majdha. Agama ini juga memperlakukan hukum karma, tidak membatasi perbuatan baik kepada sesama manusia, dan percaya bahwa bumi adalah medan pertempuran antara baik dan jahat, sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memilih yang baik atau jahat. Yarsanisme Penganut agama ini disebut Yarsani atau disebut kakek di Irak, adalah kelompok rahasia yang didirikan pada abad 14 di Iran. Yarsanis menganggap matahari dan api sebagai suatu yang disucikan. Penganut agama ini juga mempunyai tradisi khusus yang berlangsung sampai sekarang, yaitu para laki-laki harus tumbuh dan memelihara kumis mereka. Kaum Yarsanis dianggap sebagai orang-orang yang melenceng dari keagamaan di Irak dan Iran. Tidak ada yang tahu pasti jumlah penganut Yarsanisme. Beberapa menduga sekitar 1 juta orang. Samaritanisme Agama orang-orang Samaria yang tinggal di Gunung Gerizim terletak di daerah pinggiran Yerusalem. Kitab suci agama Samaritanisme adalah Torah Samaria. Jumlah penganut agama mencapai 3 juta jiwa dan sampai sekarang menurun sekitar seribu jiwa dikarenakan adanya pernikahan di luar agama atau pindah agama. Genotisisme Kemunculan agama ini masih diperdebatkan, diperkirakan berasal dari Alexandria di kota Mesir dan mungkin telah ada sebelum adanya agama Kristen. Penganut agama ini percaya bahwa bumi bukan diciptakan oleh Tuhan, tapi oleh enitas jahat yang disebut Demiurge. Tuhan yang disembah oleh Genostik dikenal sebagai Monad atau The One dan menurut mereka salah satu jalan menuju keselamatan adalah dengan menemukan rahasia alam semesta. Tulisan-tulisan kitab Genostik lebih banyak ditulis oleh perempuan, salah satunya yakni Maria Magdalena. Sabakisme Agama ini muncul terinspirasi agama dan budaya di Irak Utara. Kitab suci agama ini ditulis dalam bahasa Turki. Penganut agama menjalankan praktik pengakuan seperti agama Kristen dan melakukan ziarah ke tempat-tempat suci Yazidi dan Muslim. Asal-usul agama ini masih misterius. Ada yang mengatakan bahwa Sabak adalah keturunan tentara Kizilbas, pasukan Siah pada abad ke-13. Ada juga yang percaya Sabak berasal dari Anatolia, Turki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!